Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 para sahabat Lestil Lovers, Bil Lovers dan Leslar Lovers dimanapun kalian berada Selamat sore, selamat berjumpa kembali bersama Mimin di channel youtube Leslar Channel Channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar Namun bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mengklik like, komen, serta subscribe Dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar Channel Baiklah para sahabat disini Mimin mempunyai kabar-kabar terbaru soal Lesti dan Rizky Bilar ya Salah satunya kabar dari Koba serta kabar dari iklan Kalya yang naik drastis Dan untuk primetime dan juga day time nya juga naik drastis ya Wah kira-kira seperti apa kabar dan informasinya Simak videonya sampai habis ya Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita kali ini Ayo kita dukung idola kita ya di Indotv Trend ya Sebagai pasangan paling ngetrend winner Lesti dan Rizky Bilar ya Di acara Indotv Trend Award 2021 Dukung idola kita ya sahabat Dimana diunggahan ini pun langsung dibanjir di komentar ya Mengatakan Leslar tetap terdebes the power of Leslar ya Para sahabat ayo dukung idola kita ya Oke kabar berikutnya para sahabat Dimana disini datang dari unggahan om Kevin Firman Shah Mengunggah postingannya bersama ayah ke Joratu Masya Allah udah keren nih kira-kira mau kemana ya Disini diunggahan om Kevin dituliskan caption Berkebun dulu cenah guys katanya ya Dan kita lihat nih di slide berikutnya unggahan om Kevin Ternyata ayah ke Jorah lagi borong durian Aduh duh Masya Allah bikin ngiler aja nih Si ayah Masya Allah mamah ready ya Makin cakep aja nih Masya Allah sehat selalu ya Dimana diunggahan ini pun langsung banjir komentar Mengatakan waduh ngiler duriannya om Katanya ya sehat-sehat ya om Kevin dan ayah ke Jorah Komentar lain juga mengatakan Masya Allah sehat selalu Ayah dan om Kevin Amin ya para sahabat tentunya kita doakan yang terbaik Dan kita lanjut untuk kabar yang berikutnya ya Sahabat Leslar disini datang dari unggahannya bang Aril Lobster Dimana dalam unggahannya ini mengunggah postingannya itu Masya Allah bang Aril sehat-sehat ya Masya Allah makin keren aja nih bang Boril Disini dalam unggahan bang Aril Lobster dikatakan Bismillah petani ladang singkong adodo bisa aja nih Dimana diunggahan bang Boril ini langsung banjir komentar Mengatakan Bismillah sukses terus dan kompak terus Untuk tim Leslar Entertainment Amin ya doa terbaik tentunya Dan kita lanjut untuk kabar yang berikutnya Sahabat Leslar dimana disini datang dari unggahannya Koko Basuki Surojo Mengunggah postingannya bersama Rizky Bilar Dan juga Kokris ya Masya Allah bersama tim Raja Sei tentunya ya Disini diunggahan Kobas dituliskan caption Acara kumpul-kumpul bersama Leslar Lovers Yang memenangkan pembelian terbanyak di Raja Sei Bintaro Lunch bareng sama kakak Rizky Bilar Makasih Edkai Ledong Hendros makasih semuanya ya Selamat berakhir pekan Kira-kira kalau ada tantangan seperti ini lagi Menarik gak sih lunch bareng kakak Rizky Bilar Komen ya katanya ya Masya Allah kira-kira Mau gak nih lunch bareng kakak Rizky Bilar Kata Kok Bas ya Dimana disini ada Kokris mengatakan Asik banget hari ini Makasih teman-teman semua yang sudah hadir Disini juga ada komentar dari para fans Mengatakan Masya Allah semoga Kok Bas, Kokris dan kakak Bilar Keluarga Leslar Lovers Sehat, bahagia dan sukses selalu Amin ya Doa terbaik nih Semoga sehat selalu semuanya ya Dan kita lihat ya Detik-detik kakak Rizky Bilar Datang ke Raja Senyabintaro Ya para sahabat Masya Allah nih langsung Banyak yang meminta foto ya para sahabat Dan dimana disini terlihat Masya Allah Ganteng banget nih kakak Rizky Bilar ya Dan tentunya sangat ramah sekali nih Kepada para fansnya Masya Allah Pasti seru banget ya sahabat acaranya ya Dimana disini juga nih Ada unggahan ya para sahabat Dari akun Instagramnya Fashion Rizky Bilar Mengunggah harga kacamata yang dipakai Oleh kakak Rizky Bilar Saat menghadiri Raja Sedi Bintaro Disini harganya cukup mehong sekali ya Yaitu harga kacamata tersebut Seharga Rp6.873.528.000 Wow Masya Allah Harganya ya makin kece aja katanya ya Masya Allah Semoga makin mengalir rezekinya ya Amin ya Dan disini kita lihat ya para sahabat Ada unggahan nih dari Anteve ya Soal kisaran biaya per 30 detik Biaya pasang iklan Anteve Dimana disini iklan kal episode ke-12 Segment terakhir Yaitu ada 30 iklan ya sahabat Untuk acara cinta abadila selanjutnya hari ini Masya Allah Dan juga ini untuk kisaran ya Harga iklan 20 juta sampai 50 juta per day time Dan 65 juta untuk prime time Masya Allah Makin banyak iklannya ya Makin berkah nih acaranya ya Dan juga rezekinya tentunya ya Dimana di unggahan ini pun langsung dibanci di komentar Mengatakan Alhamdulillah Semoga minggu depan lebih banyak lagi Amin Masya Allah Cuma demi Leslar Sampai iklan-iklannya kita pantengin Kalau biasa sinetron yang gak ada idola kita Pasti udah pindah channel Kalau pas lagi iklan Karena kita tahu banyak iklan berarti Cuan buat idola kita Emang best banget nih Para fans Leslar ya Komentar lain juga mengatakan Semakin banyak iklan Semakin happy Cuma ada di konong Masya Allah Berkat terus rezekinya ya Untuk kakak Bilal Dan juga ada di Lesli Kejorani Semoga makin berkah Semoga selalu dalam kebahagiaan Dan tentunya semoga Selalu diberikan Kelancaran Di setiap niat baik mereka Amin Ya Rabbal Alamin Oke baiklah pada sahabat Tentunya itu saja Kabar update dari Mimin sore kali ini Terima kasih sudah menonton video ini Sampai akhir Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini